Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, BN Bidas Kerajaan Kurangkan Peruntukan Pembangunan. Barikatan Nasional membidas kerajaan yang mengurangkan peruntukan pembangunan yang disalurkan melalui ahli parlimen karena ia memberikan faedah terus kepada rakyat. Ketua BN, Datuk Seri Takiyudin Hasan berkata peruntukan itu tidak sepatutnya diganggu meskipun kerajaan persekutuan dikatakan mengambil langkah mengawal keuangan selaras dengan kedudukan dan kekangan ekonomi negara. BN memandang berat, kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengesahkan peruntukan pembangunan kepada ahli-ahli parlimen akan dikurangkan pada tahun ini sebanyak 65% bertanding tahun sebelumnya. Peruntukan pembangunan yang disalurkan melalui ahli parlimen yang memberikan manfaat terus kepada rakyat tidak sepatutnya diganggu ataupun dikurangkan katanya dalam satu kenyataan prasabdu. Anwar pada Jumaat mengesahkan peruntukan tahunan kepada ahli parlimen dikurangkan daripada RM 3,8 juta kepada 1,3 juta. Beliau berkata pengurangan peruntukan melibatkan elawan pembangunan itu dilaksanakan secara berperingkat sebagai langkah mengawal aliran keuangan negara. Takyudin juga setiap usaha agung pas berkata PN terus menggesah, Perdana Menteri memberikan jaminan bahwa peruntukan pembangunan itu akan diberikan kepada semua ahli parlimen seluruh negara, merentasi pati sebagaimana yang dilaksanakan kerajaan terdahulu. Sebelum ini, peruntukan pula disalurkan terus kepada pusat khidmat ahli parlimen melalui unit penyelarasan dan pelaksanaan jabatan Perdana Menteri. Jaminan ini amatlah penting diberikan karena ia juga selaras dengan tawaran harapan yang dibuat oleh Parigat Pakatan Harapan semasa pilihan raya ke-15, ujarnya. Jelasnya, tawaran itu menyatakan bahwa PH bakal menyediakan dana pembangunan kawasan pilihan raya sama rata kepada semua wakil rakyat tanpa mengherap hati, karena mereka mewakili kepentingan rakyat di kawasan itu di mana peruntukan dana berkenaan perlu disalurkan melalui parlimen dan bukan pejabat Perdana Menteri. PN mengharapkan kerajaan persekutuan khususnya Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Malaysia mengutamakan kepentingan rakyat dan mengurangkan unsur-unsur seumpama darahan dan balas dendam pada pihak pembangkang yang telah menerima mandat sah daripada rakyat melalui saluran demokrasi pilihan raya dan memenuhinya, ujarnya.